Rumor Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi sempat mengemuka di media sosial. Sosok Ahok dianggap tepat menjadi pembantu presiden, menyusul soliditas Partai Amarat Nasional yang belakangan diragukan dalam mendukung pemerintah. Atau Ahok setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta masih menjadi tanda tanya. Namun setelah kalah dihasil hitung cepat putaran dua pemilihan kepala daerah Jakarta, sempat beredar obrolan di media sosial mengenai rumor Ahok bakal diangkat menjadi menteri. Adalah Komisaris Utama PT Adikarya Fajlur Rahman yang melontarkan pertanyaan mengenai kemungkinan pos apa yang cocok jika Ahok didapuk menjadi menteri. Ahok pun hanya tersenyum saat dimintai pendapat mengenai hal tersebut. Sosok Ahok dinilai tepat bila masuk dalam kabinet kerja. Terlebih masuknya kader Golkar dan PAN di kabinet Jokowi belum dapat memberi banyak kontribusi. Ditambah lagi, posisi Partai Amanat Nasional yang belakangan sering tidak sejalan dengan Partai Pendukung Pemerintah. Misal saja, saat partai yang dikomandai Zulki Fiasan itu mengabaikan keinginan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri agar Partai Pendukung Pemerintah dapat mendukung Ahok. Selain membangkang dengan kekutusan mendukung Ahok, PAN juga menjadi partai yang ikut dalam pengajuan hak angket DPR terkait status Gubernur DKI Jakarta Ahok. Sebetulnya dari kacamata seperti ini, apalagi yang menjadi dasar bagi Pak Jokowi untuk mempertahankan PAN di dalam koalisinya gitu. Menjelas-jelas mereka tidak berkeringat, tidak memberi sumbang siapapun bagi kemanangan Pak Jokowi, malah dapat jatah gratis kabinet, sudah itu pun tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan Presiden gitu, sesuai aliran politik Presiden gitu. Selama ini dalam menentukan komposisi Menteri, Presiden Joko Widodo selalu mempertimbangkan faktor partai. Itu dilakukan agar kebijakannya mudah mendapat dukungan di parlemen. Tim Diputan, Metro TV Presiden Joko Widodo kembali bicara kemungkinan perombakan kabinet. Presiden menegaskan tidak segar mencapot Menteri bila tidak mencapai target kerja. Dalam sambutannya diajara Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Presiden Joko Widodo kembali menyebut kemungkinan perombakan kabinet jika Menterinya tak mencapai target kerja. Presiden juga menyinggung kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang yang hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam setahun. Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri tidak pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya Menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya belak-belakan saja. Dengan Menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Pengamat politik Rai Rangkuti menilai ada sejumlah Menteri yang memang rawan digeser dalam kabinet. Reshuffle nantinya bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Nah, tiga dari ini menurut saya bisa diperhitungkan oleh Pak Jokowi untuk direshuffle. Pertama adalah Menteri yang memang sejak dari awal tidak terlalu bagus kinerjanya. Yang kedua, memang dia masuk karena alasan politik semata-mata. Nah, yang kedua ini khususnya yang ketiga, menurut saya berhubungan dengan Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional adalah partai yang dimasukkan oleh Jokowi ke dalam kabinet, semata-mata, diakomodir semata-mata karena hitungan politik, ya. Enggak ada yang lain. Presiden Jokowi sering melempar sinyal perombakan kabinet sebelum benar-benar mengganti para menterinya. Misalnya saja, saat reshuffle jelit dua pada akhir Juli 2016. Sebelum perombakan kabinet benar terjadi, Presiden pernah menyatakan kemungkinan penggantian Menteri saat menghadiri Hood Universitas 11 Maret. Jika sinyal ini kembali terbukti, maka ini akan menjadi perombakan kabinet jelit ketiga dalam tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK. Namun seberapapun kuat sinyal maupun isu reshuffle kabinet berhembu saat ini, hanya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif mengganti para menteri. Pemirsa dalam dua setengah tahun terakhir, Presiden Jokowi-Dodo sudah tiga kali merombak kabinetnya. Sebagai pemegang hak prerogatif, Presiden bisa menggeser, mengganti, dan mencapot para pembantunya, baik atas alasan politis maupun kinerja menteri yang mengantongi rapor merah dari hasil evaluasi Presiden. Perombakan jelit pertama belum genap sepuluh bulan menjabat sebagai menteri di kabinet kerja. Presiden Jokowi-Dodo mengganti posisi enam menteri di kabinet kerja pada 12 Agustus 2015 atau kurang 76 hari dari ulang tahun kabinet kerja. Ada yang bergeser jabatannya seperti Sofian Jalil dan Luhut Panjaitan, ada juga yang dicapot seperti Indra Yono Susilo dan Rahmat Gobel. Muncul nama baru seperti Thomas Lembong. Reshevel kedua diketahui 27 Juli 2016 saat Presiden Jokowi-Dodo resmi memperhentikan, lalu mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 jabatan kabinet kerja. Muncul nama Sri Mulyani yang kembali ke Indonesia dan ditugasi menjadi Menteri Keuangan. Yang menarik, masuknya politisi PAN dan Golkar pada kursi kabinet, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Selain itu ada empat menteri yang bergeser tempat. Dan terakhir perombakan ketiga kabinet pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi-Dodo melantik Ignatius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pergeseran jabatan Archandra telah dilakukan setelah diketahui memiliki dua kewarganegaraan. Archandra hanya 20 hari menjadi Menteri ESDM atau tersingkat sepanjang sejarah. Lengser dari jabatan menteri bukan akhir dari jenjang karir politik seseorang. Ignatius Jonan, Archandra Tahar telah membuktikannya, bahkan Anies Baswedan setelah lengser dari Menteri Pendidikan kini malah memenangkan Pilgub Jakarta versi hitung cepat berbagai lembaga survei. Perombakan kabinet jelit pertama dilakukan Presiden Jokowi-Dodo pada 10 bulan masa pemerintahannya, Rabu 12 Agustus 2015. Setidaknya ada lima menteri serta satu jabatan sekretaris negara dan kepala staf kepresidenan yang diganti oleh Presiden Jokowi-Dodo. Dua diantaranya mendapat posisi baru, sedangkan tiga pejabat lainnya keluar dari Kabinet Kerja. Presiden Jokowi kemudian kembali meromba kabinetnya pada Rabu 27 Juli 2016. Sebanyak sembilan nama terlempar dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Diantaranya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang digantikan Budi Karya Sumadi, Menteri SDM Sudirman Said yang digantikan Arcan Ratahar, Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang digantikan Muhajir Effendi. Namun, posisi Arcan Ratahar sebagai Menteri SDM hanya bertahan selama 20 hari, karena ketika dilantik, Arcan Ratahar masih berkeluarga negara Amerika Serikat. Sejak itu, Menko Kemaritima Luhut Binsar Manjaitan menjadi pelaksana tugas Menteri SDM yang kosong setelah Arcan Ratahar diberhentikan pada 15 Agustus 2016. Selanjutnya pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan Kabinet. Ignatius Jonan yang sebelumnya pernah dicopot sebagai Menteri Perhubungan menempati posisi sebagai Menteri SDM. Kejutan muncul setelah Presiden kembali memilih Arcan Ratahar sebagai Wakil Menteri SDM mendampingi Ignatius Jonan. Kursi Menteri biasanya memang merupakan karir tertinggi di dalam dunia politik setelah posisi Presiden dan Wakil Presiden. Namun, terlempar dari lingkaran Kabinet bukan berarti tamat karir politik. Karena sesungguhnya karir politik itu di partai yang tertinggi sekiranya adalah Menteri setelah Presiden dan Wakil Presiden. Karena ada sejumlah juga mantan Menteri seperti Pak Lukman Edy yang sekarang di DPR dari fraksi PKB. Itu berbeda ketika beliau memimpin di kementerian. Kita melihat karir politik ada yang sebagai menjadi duta besar, ada yang karir politik yang lain terutama profesional. Tetapi justru biasanya kalau setelah Menteri itu pasti karir politiknya berbeda ketika di kementerian. Terlempar dari kursi Kabinet bukan akhir perjalanan politik seseorang. Ignatius Jonan dan Arcan Ratahar telah membuktikannya untuk kembali mendapat kepercayaan Presiden. Sementara Anies Baswedan setelah lengser dari kursi Menteri Pendidikan justru bersinar di Pilkada Jakarta. Anies kini menjadi Gubernur Jakarta versi itu cepat berbagai lembaga survei. Tim Liputan, Metro TV